Ada Guginio dan kembali memainkan pasetan yang dulu sedang keras Bayu coba ditambilkan lagi Kembali Everton Satu angle passing yang coba diberikan kepada Firman tadi Everton Sangat keras begitu direct tadi eksekusi yang disajikan oleh Everton Gallo Lagi-lagi Rizki Hana tidak terdeteksi oleh defense dari BTS sendiri Pari Reza melakukan pergerakan yang sangat luar biasa Ini dia Oh control gak ada tadi Coba dipertunjukkan di ruang yang sangat sempit oleh Samuel Eko dan Rizki Hana berbenturan Oh ya coba eksekusi tadi Samuel Eko ketika ada hadangan dari Rizki Hana tadi Dewa Rizki gagal peluang bagi Runtuboy South to South Pergerakan dari Runtuboy juga Oh terlepas tadi Runtuboy South to South Kembali terhadang Dan tidak lama sebelumnya Kesempatan bagi BTS Runtuboy juga mampu dihentikan oleh Rizki Hana Dan berikutnya block dari Dewa Rizki Amanda tadi Tidaknya hampir sama Jadi lupanya setiap kali ini Kembali kesempatan bagi South to South Begitu berbahaya dengan eksekusi yang disajikan on target Tapi lagi-lagi siapa lagi kalau bukan Rizki Hana Dia mampu menghadang bola Tidak akan sudut Oh Usah ketendangan keras dan akhirnya rebound Dari South to South menambah lagi keunggulan dari Bintang Timur Surabaya Setelah berkali-kali save signifikan dari Rizki Hana Dia tidak mampu menghadang tendangan keras Yang disajikan oleh South to South di mulut jawab Sepertinya ingin membobol Gawang mantan timnya Ya betul sekali Saya pikir ada empat Al-Fajri tadi Dewa Rizki Amanda Masih cukup padu para pemain BTS Tapi kali ini peluang Dan hampir saja Cesar Sulitonga Dengan sebuah tendangan berbahaya tadi Bayu Ya betul sekali Peluang yang sangat sempit Dilihatkan oleh Cesar Jarak yang sangat sempit Tapi dia memutuskan untuk langsung syuting Nampilan dari Asa Terutama di sektor keeper Adi Tidak ada juga penampilan Rizki Hana atau Sikil Sangat luar biasa Terutama kali mematahkan serangan demi serangan Itu dia Masa kumpaya Bola berbahaya yang diarahkan kepada Dewa Rizki Amanda Di tiang kedua tadi Tidak mampu disambut Di momen yang tepat Tipis Bintang Timur Surabaya Endangan langsung Habibie Mampu menghadang upaya Dari Ali Wanjaya Menjadi peluang terakhir Di langkah kali ini Bagi Cosmo JNN Untuk bisa menciptakan gol Mereka gagal Menjalinkan satu pun gol Ke gawang BTS Yang dikawal dengan Rafiq oleh Habibie Menangan signifikan Mampu diamankan Di gol Jeruan Malang Oleh Bintang Timur Surabaya Yang semakin mendekatkan mereka Untuk bisa menjadi Menjang cuara selamat menikmati